Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik hati saya. How much is enough? Dan kali ini saya akan membahas satu topik yaitu Menjadi Solopreneur Tanpa Karyawan. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama. Ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Sekarang kita sudah masuk ke kelas yang kelima dari kelas Founder buat teman-teman yang mungkin bolos di kelas pertama sampai kelas yang keempat setelah nonton video ini, segera nonton kelas pertama sampai kelas yang keempat. Dan kali ini saya akan membahas satu topik yaitu Menjadi Solopreneur Tanpa Karyawan. Nah, apa definisi dari Solopreneur? Definisi dari Solopreneur adalah bagaimana kita menjadi entrepreneur itu dengan karyawan yang sangat minimal. Bukan berarti kita benar-benar nggak ada karyawan. Yang namanya entrepreneur, kita perlu punya karyawan. Tetapi sangat minimal. Let's say misalkan 5 karyawan sampai maksimum 10 karyawan. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang menggelitik hati saya. How much is enough? Seberapa besar sih yang buat kita ini cukup? Jika teman-teman merasa 100 juta per bulan cukup, ya buat saya sebenarnya menjadi solopreneur adalah pilihan hidup yang tepat. Kalau misalkan buat kita 200 juta, 500 juta per bulan cukup, menjadi solopreneur juga masih tepat. Jadi, sekali lagi, yang paling penting adalah menjadi solopreneur adalah ketika kita bisa mengerjakan apa yang kita suka, apa yang dunia butuhkan, dan bagaimana dunia bayar kita dengan apa yang kita suka, dengan apa yang kita ahli di dalamnya. Nah, di sini saya ingin memberikan contoh dari sebuah perusahaan yang menurut saya tidak besar, tetapi punya valuasi yang sangat besar. Yaitu Kylie Cosmetics. Nah, Kylie Cosmetics adalah sebuah perusahaan kosmetik, namanya juga kosmetik ya. Dan luar biasanya adalah dia hanya punya 12 employees. Dan kira-kira tebak perusahaan ini, kalau tidak salah didirikan tahun 2015 atau 2016. Dan sekarang valuasi perusahaannya itu sudah mencapai 900 juta dolar. Atau kurang lebih sekitar belasan triliun. Ya, dengan karyawan hanya 12. Nah, jadi solopreneur merupakan sebuah option, sebuah pilihan, bahwa ternyata membuat sebuah perusahaan dengan karyawan ratusan orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang, mungkin beberapa dari kita punya ekspektasi ini akan menjadi goal hidup kita. Nah, tetapi kita lupa bahwa ternyata semakin banyak atau semakin besar organisasi, semakin besar juga headache kita, pusingnya kita juga semakin besar. Jadi, ada challenge yang lebih besar. Kalau dia bilang dari kita, wah, enaknya jadi si dia punya company besar. Enggak juga. Mungkin hutangnya besar. Ya, mungkin dia punya beban yang berbeda dengan kita. Hanya beda level dan beda versinya saja. Nah, menjadi solopreneur adalah jawaban buat teman-teman yang mungkin bingung kira-kira mulai dari mana. Ya, apakah dari kecil dulu, apakah dari sedang, ataukah dari besar. Dan di sini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya kita bisa membangun perusahaan kita dan menjadi solopreneur. Nah, yang pertama adalah kita harus membangun yang namanya go to figure. Nah, ini merupakan kata-kata atau sebuah keyword yang asing ya. Go to figure ini masih sangat asing. Ya, tetapi sebenarnya tanpa sadar, banyak dari kita sudah melihat kok konsep go to figure. Nah, apa itu go to figure? Go to figure adalah sebuah konsep di mana kita build up our personal branding. Dari personal branding, kita bisa langsung mendirect customer kita untuk bisa membeli jasa atau produk atau brand yang kita punya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman melihat beberapa public figure atau beberapa content creator atau beberapa YouTuber yang di mana mereka punya merchandising. Misalkan contohnya adalah Paul Logan. Ya, Paul Logan ini adalah seorang YouTuber yang salah satu yang paling kaya di dunia. Ya, walaupun ada beberapa mungkin yang kaya juga. Tapi ini salah satu yang paling kaya. Kenapa? Karena dia menciptakan sebuah rekod di mana dia berhasil menjual merchandise atau bajunya itu, Maverick, 3 juta dolar dalam 3 hari. Ya, atau kurang lebih 45 miliar dalam waktu 3 hari. Seorang YouTuber loh, jualan baju, t-shirt gitu ya, laku 45 miliar dalam waktu 3 hari. Itu namanya go to figure. Artinya adalah gak butuh karyawan yang banyak, gak butuh tim yang besar, tetapi ketika kita membuild up personal branding lewat konsep go to figure, ini luar biasa. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan konsep ini, yang paling penting adalah teman-teman harus bisa bangun personal branding seperti di kelas yang keempat. Ya, di kelas yang keempat kan kita belajar bagaimana how to build a million dollar brand. Nah, membangun personal branding, tips dari saya seperti apa? Yang paling penting adalah kita harus punya satu value yang unik. Satu keunikan yang memang tidak dimiliki orang lain. Dan kita konsisten. Nah, jadi misalkan contoh ketika saya membangun sebuah personal brand, ya saya ini kan banyak mengerjakan bidang ya, entah itu mungkin di investment, sebagai venture capitalist, saya invest di startup, di automotive, di cosmetic, di beauty, di kreatif gitu. Tetapi, saya gak ingin orang mengenal saya sebagai venture capitalist. Saya gak ingin orang mengenal saya sebagai investor saham, walaupun saya juga invest saham. Saya gak ingin orang mengenal saya selain daripada property. Jadi, kalau teman-teman lihat di Instagram saya, bio Instagram saya adalah Build My Property Empire. Ya, jadi saya lebih ingin dikenal sebagai seorang pelaku property dan saya konsisten di sana. Nah, jadi kalau teman-teman adalah seorang yang ingin membangun go to figure, cobalah untuk memilih satu value dan konsisten di sana. Misalkan teman-teman adalah seorang minimalis, fokus bicara seorang minimalis. Instagramnya coba konsisten bicara mengenai minimalis. Kalau misalkan teman-teman adalah pencipta kuliner misalkan, fokus bicara mengenai kuliner. Atau travel, fokus bicara mengenai travel. Jadi, untuk menjadi solopreneur, karena kita ini sebagai soloist, kita mengandalkan tim yang besar, maka most likely kita mengandalkan diri kita sendiri sebagai personal brand. Jadi, build go to figure. kemudian yang kedua adalah high margin service atau product. Jadi, sebagai solopreneur, kita tidak terlalu mengandalkan scalability. Kenapa? Karena semakin besar scale kita, semakin banyak tim yang diperlukan. semakin besar scalability produk kita, misalkan kita menjual jutaan produk, maka kita butuh staff lebih banyak. Nah, untuk itu, kita perlu produk yang mungkin tidak terlalu scale, tidak terlalu masif dalam jumlah kuantiti, tetapi kita perlu produk atau service yang betul-betul bermain di high margin. Nah, kenapa saya tulis di awalnya adalah service? Misalkan contoh sebagai digital agency, sebagai content creator, endorser, sebagai misalkan designer interior, sebagai pengelola atau pemberi jasa service, di sini margin kita unlimited. Unlimited. Ya, misalkan teman-teman punya online course. Online course itu adalah sebuah produk yang memang sekali teman-teman rekam, sekali teman-teman rekam, misalkan teman-teman mengajar tentang digital marketing, mengajarin tentang personal finance, mengajarin tentang investasi saham, mengajarin tentang cooking atau baking class, misalkan. Dan direkam, lalu membuat online course, kita upload di website, dan ketika sudah ter-upload di website, teman-teman nggak punya margin lagi, paling hanya bayar server aja, setiap tahun, nggak terlalu besar. Nah, ketika sudah ter-upload, itu kan marginnya berapa? Marginnya itu bisa 90%, 10% mungkin hanya untuk advertising saja. Ya, mungkin Instagram ads, YouTube ads, atau Google ads. Jadi, pilihlah high margin service atau high margin product, ya, at least marginnya itu di atas 50%. Sehingga nggak perlu jual terlalu banyak service atau produk, tetapi teman-teman bisa menjadi seorang solopreneur yang profitable, dan kalian bisa mengerjakan apa yang kalian suka. Nah, walaupun saya bicara mengenai solopreneur, saya bukan seorang solopreneur, tapi saya memberikan suggestion kalau teman-teman ingin menjadi seorang solopreneur, dan ketika dari solopreneur, ingin naik kelas menjadi seorang investor, atau business owner, atau bangun big corporate, itu adalah pilihan hidup kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah outsource. Nah, saya paham betul bahwa sometimes kadang-kadang outsource ini akan membuat biaya kita bengkak. Ya dong, misalkan contoh, tadinya kita desain sendiri, kita pakai, ya, kita nggak pakai agency, kita bikin content creation sendiri, kita minta orang yang, kita handle Instagram kita sendiri, ya, tetapi karena kita harus fokus ke operation, kita harus fokus ke new service, harus fokus ke new development product, sehingga kita perlu hire orang dong, kita perlu gaji orang, ya, mungkin misalkan kita gaji, let's say, UMR, atau di atas UMR, misalkan 5 juta per bulan untuk bisa handle Instagram kita, ya, atau misalkan handle konsep launching produk baru kita, atau new catalog, dan lain sebagainya. Nah, tetapi, ketika kita outsource kepada vendor lain, ya, let's say, misalkan digital agency, kita akan menguangkan biaya yang lebih besar daripada kita gaji, loh, 5 juta per bulan, jauh lebih besar kalau kita outsource, tetapi, kita perlu garis bawah, ya, yang namanya outsource, walaupun dia besar, biayanya lebih besar daripada, misalkan yang fixed cost dengan kita punya karyawan sendiri, tapi at least, ini bukan merupakan fixed cost, outsource merupakan variable cost, dan kita hanya menggunakan itu on demand, on demand artinya adalah, ketika lagi ada proyek, kita bisa pakai, ketika tidak ada proyek, kita nggak perlu pakai, nah, ini akan reduce risk kita, sebagai seorang pelaku usaha, ya, jadi, kalau misalkan lagi rame, kita pakai, kalau nggak, ya sudah, nggak usah kita pakai, nah, jadi, sekali lagi, supaya kita bisa menjadi seorang solopreneur, kuncinya adalah, sebagai soloist, kita nggak perlu handle terlalu banyak staff, kita mungkin bahkan bisa bekerja di kamar kita sendiri, di rumah kita sendiri, ini meja kerja kita sendiri di rumah, dan kita bisa hanya, mungkin zoom meeting, ketemu meeting sehari-hari dengan vendor kita, dan kita hanya pakai dengan konsep on demand. kemudian yang keempat adalah, creating IP, ya, creating IP, IP ini apa? IP ini adalah intellectual property, ya, intellectual property, nah, ini adalah aset yang berharga, aset itu apa sih? Aset itu adalah ketika, misalkan kita biasanya umumnya tahunnya itu adalah aset, seperti tanah dan bangunan, itu aset, ya, ada juga yang bilang bahwa asetnya adalah emas, ya, ada yang bilang asetnya adalah inventory, ya, misalkan inventory itu kita jualan baju ya, kita udah bikin baju, ya, itu inventory kita adalah aset kita. Banyak definisi tentang aset, tetapi menurut saya salah satu aset yang perlu kita miliki, ketika kita menjadi seorang solopreneur adalah intellectual property. Aset yang mungkin tidak dinilai secara fisik, karena umumnya biasanya aset selalu dinilai secara fisik. Nah, aset intellectual property ini, misalkan contoh seperti lagu, musik, ya, kemudian aransemen lagu, kemudian tulisan, ya, misalkan buku, ya, kemudian idea, nah, di mana kita bisa mendapatkan royalty, ya, atau kita bisa jual secara franchise. Nah, jika kita menjadi seorang solopreneur ketika kita meng-create our own IP, intellectual property, pastikan bahwa intellectual property kita ini easy to adapt, jadi gampang untuk diadaptasi, sehingga orang-orang itu bisa, let's say, misalkan membeli license dari IP kita. Ya, misalkan contoh, kita adalah penulis novel ya, kita penulis novel. Nah, bagi produser film, dari mana sih idea untuk bisa menciptakan sebuah movie di industri mereka? Yaitu dengan cara membeli license dari novel kita. Ya, membeli license dari novel kita. Atau misalkan kita punya sebuah sistem bisnis, ya, let's say seperti franchise fast food ya, kita punya sistem. Nah, sistem inilah yang dijual dan difranchise-kan. Ketika orang ini bingung di restoran bagaimana cara supaya foodnya nggak terwaste dengan banyak, bagaimana kita atur flow customer, bagaimana cara kita ningkatin sales, bagaimana pilih lokasi. Nah, sometimes kadang-kadang orang bingung, kan? Orang lebih banyak beli franchise atau intellectual property. Nah, ketika teman-teman creating IP, ya, misalkan contoh tadi di F&B, kita belum mulai saja, kita sudah mendapatkan yang namanya franchise fee. Ya, dan resiko ya nanti akan ditanggung oleh orang yang membeli franchise. Tentunya nggak segampang itu, tetapi memang yang paling penting adalah kita bisa membangun sebuah IP yang bisa dipercaya dan sudah terbukti berhasil. Nah, ini adalah empat hal yang perlu kita lakukan jika teman-teman ingin menjadi seorang solopreneur tanpa memiliki karyawan. Tapi, saya kasih tanda bintang ya, karyawan boleh ada, tetapi mungkin nggak lebih dari 10, 12, sampai 15 orang. Nah, jika teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini, silakan boleh share dan komen. Sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.